Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak Kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK UTBK-nya kita membahas yang TKA, Matematika Seintek ya Sekarang kita mulai dari soal yang pertama Soal yang pertama ini kita harus mengingat-ingat konsep eksponen atau bilangan berpangkat Soalnya, jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 Dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32 Maka nilai dari 45X dibagi dengan 5 pangkat X minus 1 itu sama dengan berapa? Oke, kita mulai dari yang diketahui ya Bilangan berpangkat dijumlahkan itu penjabarannya gimana? Sesuai dengan sifat eksponen Jadi, ada sifat kalau misal kita pakai huruf A sebagai bilangan Maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N Jadi, ini 2 bilangan yang sama kalau dikalikan itu pangkatnya dijumlahkan Sama kayak konsep yang ini ya 3 pangkat X plus 2 Berarti ini kalau dijabarkan sebenarnya adalah 3 pangkat X dikalikan dengan 3 pangkat 2 Dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32 Kemudian, 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2 3 pangkat 2nya adalah 9 Dikurangi dengan 3 pangkat X 3 pangkat X di sini kan nggak ada pengalinya Kita kalikan dengan 1 Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan Kita nanti bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana Itu sama dengan 32 Ini yang depan sama yang belakang sama-sama punya 3 pangkat X Berarti 3 pangkat X-nya bisa kita keluarkan Kemudian, ini jadi bentuk 9 dikurangi 1 Sama dengan 32 Maka, 3 pangkat X-nya adalah 32 dibagi dengan 9 dikurangi 1 Berarti dibagi dengan 8 Maka, 3 pangkat X di sini nilainya adalah 4 Sekarang, kita lanjutkan ke pertanyaannya Yang ditanyakan adalah 45 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X-1 Ada angka 45 di sini Sedangkan yang kita cari barusan itu Ketemunya 3 pangkat X-nya adalah 4 Apakah 45 pangkat X ini bisa kita tuliskan ke bentuk 3 pangkat X Agar nanti bisa muncul angka 4 ini Bisa Kita jabarkan ya, 45 itu 45 itu kan sama Kalau dijabarkan boleh macam-macam Boleh 3 x 15 Boleh 5 x 9 Boleh 1 x 45 Tapi kita gunakan angka yang paling memudahkan Yang paling memudahkan adalah 3 pangkat 2 Dikalikan dengan 5 Dipangkatkan X Dibagi dengan 5 pangkat X-1 Kalau tadi kita bahasnya perkalian pangkatnya di jumlah Maka ini boleh kita tuliskan juga 5 pangkat X-1 itu Sama kayak 5 pangkat X Ditambah dengan negatif 1 Kemudian yang atas ini Boleh kita jabarkan pakai sifat yang ini Kalau ada A x B pangkat M Itu kalau dijabarkan pangkat M Dikalikan B pangkat M Jadi semua bilangan di dalam kurung ini Itu masing-masing dipangkatkan M Maka yang depan ini Jadinya 3 pangkat Sorry 3 pangkat 2 Dipangkatkan X Dikalikan 5 pangkat X Dibagi dengan 5 pangkat X Dikali dengan 5 pangkat negatif 1 Nah muncul pangkat negatif disini Pangkat negatif itu Untuk lebih mempermudah Kita bisa menggunakan sifat yang ini A pangkat min M Itu sama dengan 1 per A pangkat M Lagi Kalau ada A pangkat M Itu sama dengan 1 per A pangkat min M Begini ya Jadi kalau dia pindah tempat Awalnya dari atas Mau dipindah ke bawah itu boleh Nanti tanda di pangkatnya itu berubah Awalnya positif jadi negatif Awalnya negatif jadi positif Sebaliknya Dari bawah ke atas juga berubah Maka Biar ini berubah Biar tandanya itu berganti Dari negatif jadi positif Itu kan berarti kita harus Rubah posisinya kan Di awalnya dia di bawah Sekarang kita pindah aja ke atas Maka dituliskannya Ini bisa kita Kita sederhanakan dulu nih Sama-sama dibagi 5 pangkat X Maka tinggal Jadi 3 pangkat 2 Pangkat X Dikali dengan 5 pangkat 1 Nih awalnya di bawah Pangkatnya negatif Di bawah ke atas Pangkatnya jadi positif Kemudian Kita Tahunya kan nilai 3 pangkat X nya adalah 4 Di sini 3 pangkat 2 Dipangkatkan X Bentuk ini Boleh kita tulis Jadi bentuk 3 pangkat X Dipangkatkan 2 Dikalikan 5 Kenapa boleh? Kalau ada pangkat dipangkatkan Jadi kalau ada sifat A Pangkat M Dipangkatkan N Itu sama dengan A Pangkat M Kali N Gini ya Jadi entah Ini 2 nya di dalam Kalau 2 nya di dalam kan berarti 3 pangkat 2 kali X Berarti 3 pangkat 2 X Kalau yang 2 nya Di luar 3 pangkat X kali 2 2 X juga Berarti kan nilainya sama kan? Nggak merubah nilai Berarti boleh Kemudian 3 pangkat X nya adalah 4 Jadi 4 pangkat 2 Dikalikan dengan 5 4 pangkat 2 4 pangkat 2 adalah 16 16 dikalikan 5 Nilainya adalah 80 Jadi opsi yang sesuai adalah Opsi jawaban yang E Oke Soal selanjutnya Di dalam kotak Terdapat M bola merah Dan N bola putih Dengan M plus N nya adalah 16 Jadi total bola di dalam kota itu adalah 16 bola Jika 2 bola diambil sekaligus Secara ancak dari dalam kotak Maka peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warna adalah setengah Nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat adalah berapa? Oke Kita mulai dari yang diketahui ya Yang diketahui itu adalah nilai peluangnya Peluang Konsep peluang Kita bahas konsep peluang dulu Peluang kejadian A Peluang kejadian A Biasanya dituliskannya dalam bentuk PA Gini Itu adalah NA NA itu Berarti Banyak kejadian Yang diharapkan itu munculnya berapa kali Dibagi dengan NS NS itu Total semua kejadian yang terjadi Jadi nanti ini Setengah ini adalah NA per NS Sekarang kita jawabkan dulu NA nya berapa NS nya itu juga berapa NA Setengah ini kan Peluang terambilnya 2 bola Yang berbeda warna ya 2 bola Diambil bola Itu harapannya Kejadian yang NA ini adalah Kejadian terambilnya 2 bola Yang warnanya berbeda Artinya apa? Artinya itu 1 bola Terambil 1 bola merah Dan 1 bola Putih Ini ya Kan diambil 2 Warnanya beda Artinya yang 1 merah Yang 1 putih Kemudian kita jawabkan dulu Dari 1 bola merah Terambil 1 bola merah Ini kita menggunakan konsep Kombinasi berarti ya Dari total bola merah Yang di dalam kota itu Kan ada M bola ya Jadi nulisnya itu M Kombinasi 1 Artinya Dari banyak bola merah Yang tersedia Itu diambil 1 Bola merah Harapannya itu 1 bola merah Yang terambil Kalau konsep kombinasi Kita menggunakan Rumus kombinasi Kalau ada N Kombinasi R Misal NCR Gini nulisnya Itu adalah N faktorial Per N Min R Faktorial Dikalikan dengan R Faktorial Maka ini Dituliskan ya Gimana M Faktorial Dibagi dengan M Min 1 Faktorial Dikalikan 1 Faktorial Gini Gini ya Kemudian Konsep faktorial Kita ingat-ingat lagi Konsep faktorial Kalau kita mau Sederhanakan Antara M Faktorial Sama M Min 1 Faktorial Ini Berarti bisa dituliskan Gimana M Kalikan M Min 1 Faktorial Dibagi dengan M Min 1 Faktorial Dikalikan 1 Faktorial 1 Faktorial itu kan Nilainya 1 ya Jadi gak ditulis Gapapa Karena perkalian Dengan 1 Nilainya tetap Ini bisa kita Sederhanakan Maka hasilnya Adalah M Langkah yang sama Langkah yang sama Itu kita Gunakan untuk Mengambil Terambilnya 1 bola putih Bola putihnya Itu kan terdapat N buah ya Maka Kombinasinya adalah N Kombinasi 1 Jadi nulisnya Sesuai dengan Rumus kombinasi N Faktorial Dibagi dengan N Min 1 Faktorial Dikalikan dengan 1 Faktorial Penjabarannya adalah N Kali N Min 1 Faktorial Dibagi dengan N Min 1 Faktorial Maka ini Bisa kita Sederhanakan Tinggal N Sekarang Tadi kan ini Yang N A nya itu Terambil Bula Merah Dan putih Berarti ini kan Satu kejadian Satu kejadian ya Berarti totalnya itu Na nya kita kalikan Satu bola merah Dikalikan dengan Satu bola putih Maka totalnya ini Kita kalikan M kali N Berarti Na nya ini adalah M N Atau M kali N Selanjutnya kita Cari nilai N S nya N S itu N S itu kan Semua kejadian Yang mungkin terjadi ya Berarti N S nya itu Totalnya Total Bola di dalam kota Itu kan Diambil 2 Kita nulisnya Gimana Totalnya Yang tadi kan ada M plus N nya 16 Jadi kita nulisnya 16 C 2 Artinya dari 16 bola yang Tersedia di dalam kota Itu mau kita Ambil 2 bola Itu sebagai nilai N S Maka nilainya adalah 16 Faktorial Dibagi dengan 16 Min 2 Faktorial Dikalikan dengan 2 Faktorial Maka Kalau dijambarkan 16 Faktorial Dibagi dengan 16 Dikurangi 2 Maka 14 Faktorial 2 Faktorial 2 Faktorial itu Berarti 2 kali 1 2 kali 1 Itu sama dengan 2 Ini Kemudian kita jabarkan 16 Faktorial nya Kita jabarkan Agar bisa disederhanakan Dengan 14 Faktorial Jadi ini 16 Kali 15 Kali 14 Faktorial Dibagi dengan 14 Faktorial Dikali dengan 2 Ini kita Sederhanakan Semuanya dibagi 14 Faktorial Jadi tinggal 1 Semua ya Terus ini Kita sederhanakan Dengan 2 Ini 1 Ini 8 8 Kali 15 120 Maka NS Nya adalah 120 Sekarang kita Kembali lagi Ke yang diketahui Yang diketahui Itu kan peluangnya Peluangnya adalah Setengah Maka kita Tuliskan disini Setengah Itu sama dengan NA per NS NA nya tadi Ini nilainya MN Per NS nya adalah 120 Kalau sudah Kita kalikan Silang Berarti 2 kali MN 2 kali M plus N Sorry 2 kali M kali N Itu sama dengan 1 kali 120 120 Ini ya Maka nilai M kali N nya Adalah 120 Dibagi dengan 2 Sama dengan 60 Nah sekarang Apakah kita Sudah selesai Membahas Pertanyaan Yang diminta Belum Kita yang disuruh Mencari itu Adalah nilai M kuadrat Ditambah dengan N kuadrat Terus kita pakai Rumus yang mana Ini kita pakai Sedikit manipulasi Dari yang diketahui Yang diketahui Itu M plus N nya Adalah 16 Dan kita tadi Kita jabarkan Dari peluangnya Ketemu nilai MN nya Adalah 60 Kita bisa Menggunakan Ini M Plus N Kuadrat Ini kalau Dijabarkan kan Jadinya M kuadrat Ditambah 2 MN Ditambah N Kuadrat Nih Sudah muncul nih M kuadrat Ditambah N kuadrat Sesuai yang diminta Soal Kita masukkan Satu persatu Nilainya M plus N nya 16 Berarti ini 16 kuadrat Sama dengan M kuadrat Plus 2 MN Berarti 2 kali M kali N nya Adalah 60 Ditambah Dengan N kuadrat Oke Maka M kuadrat Ditambah N kuadrat 16 kuadrat 16 kuadrat Itu kan Nilainya Adalah 256 256 Ini 256 Ini 2 kali 60 120 ya Kalau dipindah ruas Jadi negatif 120 Maka Nilai M kuadrat Ditambah N kuadrat Itu adalah 136 Jadi opsi jawaban Yang sesuai Adalah yang D Soal selanjutnya Diketahui Dua persamaan Persamaan yang pertama X sama dengan Cos A Min 2 Sin B Y nya Adalah Sin A Plus 2 Cos B Kita mau Mencari nilai Minimum dari X kuadrat Ditambah Y kuadrat Oke Kita jabarkan ya Kita kan mau cari X kuadrat Tambah Y kuadrat Berarti Kalau kita jabarkan Satu persatu X kuadrat Misal X kuadrat Itu kan berarti Kita menguadratkan Nilai Cos A Ditambah 2 Sorry Dikurangi ya Dikurangi 2 kali Sin B Jadi ini kita kuadratkan ya Karena X nya dikuadratkan Ini Sama dengan Konsep Penguadratan Berarti Depan dikuadratkan Cos Kuadrat A 2 kali depan Kali belakang 2 kali cos A 2 cos A Dikalikan negatif 2 sin B Maka ini Min 4 Cos A Sin B Gini Kemudian yang belakang Dikuadratkan Negatif 2 sin B Dikuadratkan Jadinya positif ya 4 Sin Kuadrat B Oke Sekarang Y kuadratnya Y kuadrat Berarti kita menguadratkan Nilai Sin A Ditambah 2 cos B Yang dikuadratkan Depan dikuadratkan Maka ini Sin kuadrat A 2 kali depan Kali belakang 2 kali sin A 2 sin A Dikalikan 2 cos B Jadi plus 4 Sin A cos B Kemudian yang belakang Dikuadratkan Jadinya 4 Cos Kuadrat B Karena yang ditanya itu Nilai minimum dari X kuadrat plus Y kuadrat Ini kita jumlahkan dulu Sekarang Cos kuadrat A Ditambahsin kuadrat A Menggunakan identitas trigonometri Jadi nilainya sama dengan 1 Kemudian yang ini Min 4 cos A Kita tulis saja ini Min 4 cos A Sin B Ditambah 4 Sin A Cos B Kemudian 4 kali Sin kuadrat B Ditambah 4 kali Cos kuadrat B Ini kita jabarkan aja disini Biar gak bingung nanti 4 Sin kuadrat B Ditambah 4 cos kuadrat B Ini kan sama-sama punya Angka 4 nih Kalau 4nya dikeluarkan Berarti Tinggal Sin kuadrat B Ditambah Cos kuadrat B Nilai dari sin kuadrat B Ditambah cos kuadrat B Nilainya adalah 1 Berarti ini 4 kali 1 Sama dengan 4 Jadi ini Ditambah ini Sama dengan 4 ya Ditambah 4 Gini Kemudian Nilainya berarti berapa 1 ditambah 4 5 Dikurangi 4 kali Ini kan sama-sama punya 4 nih Kalau 4nya dikeluarkan Berarti tinggal Cos A Sin B Ditambah dengan Sin A Cos B Dan kalau kita masih ingat Sifat ini nih Sin cos cos sin Ini kan cos A Sin cos cos sin Atau cos Kalau kita ingat-ingat lagi Matri ini ya Ini tuh sifat Ini Sin A plus B Kalau Penjumlahan sin Yang sudutnya dijumlahkan Itu kan jadinya Sin Cos 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 Sin Kalau misalnya plus Disini juga plus Kita masukkan nilainya A B A B Ini sudut Dua sudut yang dijumlahkan Jadi kan ini kan Sin A cos B Cos A sin B Sama kayak ini Jadi Cos A sin B Sin A cos B Tinggal ini Harusnya taruh depan Biar sesuai sama yang ini ya Jadi ini 5 Dikurangi 4 kali Sin A Plus B Oke Kemudian yang dicari adalah Nilai minimum Nilai minimum Dari Ini Dari X kuadrat Ditambah Y kuadrat Oke Kita mau cari nilai minimum Dari X kuadrat Ditambah Y kuadrat Berarti kan kita harus mencari Nilai yang paling kecil dari ini kan Kita kan udah ketemu Nilai X kuadrat Tambah Y kuadratnya adalah 5 Min 4 kali Sin A plus B Nilai sin Itu kan Paling kecil Min 1 Paling besar itu 1 Ini Misalnya ini Misalkan Sin Oke langsung aja Sin A plus B Sin A plus B itu Kurang dari sama dengan 1 Atau Lebih besar dari sama dengan 1 Atau kurang dari sama dengan 1 Dengan 1 Nah kalau kita substitusikan ke sini Kita cari nih Kemungkinan nilai antara Min 1 sampai 1 Yang menyebabkan nilai ini Adalah nilai minimum Berarti yang paling kecil Maka Kita memasukkannya Yang kita pilih adalah 1 Kalau kita pilih 1 Jadi kan 5 Dikurangi 4 kali 1 Jadi hasilnya adalah 1 Kenapa kita pilihnya 1? Karena kita pengennya Mencari nilai minimum Bilangan positif Harus dikurangi Bilangan positif lagi Pengurangannya itu Kalau sebisa mungkin besar ya Agar nilainya jadi paling kecil Kayak misal Kalau kita masukkan Min 1 Misal Nanti jadinya apa? Jadinya itu 5 Dikurangi 4 kali min 1 Jadinya 9 9 ini kan nilainya besar Ini bukan nilai minimumnya Kalau ini kita cari Ini nilai maksimumnya Jadi bukan Min 1 yang dipilih Tapi yang dipilih adalah Plus 1 Kita gunakan Angka 1 Agar pengurangnya ini Semakin besar Maka nilainya adalah 1 Lofi yang jawabannya sesuai Adalah Lofi jawaban yang A Oke kita lanjutkan Pembahasan ke soal yang selanjutnya Diketahui matriks A Elemennya itu 2, 1, 3, 5 Mempunyai hubungan dengan matriks B Matriks B itu Negatif 5 3, 1, negatif 2 Matriks C Yang entrinya 3, 2, 1, negatif 5 Dan matriks D Itu mempunyai hubungan yang serupa Dengan A dan B Yang mau kita cari adalah Penjumlahan dari matriks C Dan matriks D Oke Langkah pertama Ini keywordnya disini ya Matriks C sama matriks D itu Mempunyai hubungan yang serupa Dengan matriks A dan B Jadi kita temukan dulu Hubungan antara matriks A dan B itu apa Kalau kita amati Antara matriks A dan B Itu elemen yang di baris 1 kolom 1 Dan di baris 2 kolom 2 Itu dia tukar tempat Dan tandanya berubah Maka nanti kalau kita disuruh Nuliskan matriks D Karena D itu matriks yang mempunyai Hubungan sama antara A dan B Ini Antara 3 dan negatif 5 Itu tukar tempat Dan tandanya berubah juga Jadi negatif 5 jadi 5 Tapi tempatnya disini Kemudian 3 itu jadi negatif 3 Tempatnya disini Kemudian ini Kita amati juga Antara baris 1 kolom 2 Sama baris 2 kolom 1 Dia itu Tukar tempat ya 1 di tempatnya 3 3 di tempatnya 1 Berarti ini juga sama Disininya 1 Disininya 2 Oke Sekarang baru kita jumlahkan Antara matriks C dan matriks D Maka C plus D Itu adalah penjumlahan matriks 3 2 1 Negatif 5 Ditambah Dengan 5 1 2 3 Penjumlahan matriks Berarti kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian Baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 Maka ini 3 ditambah 5 8 2 ditambah 1 3 1 ditambah 2 3 Negatif 5 Ditambah 3 Itu adalah negatif 2 Jadi opsi yang sesuai adalah opsi jawaban yang B Soal selanjutnya Untuk nilai X yang berada di antara 0 sampai 1 Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 plus 3 A pangkat X Dibagi dengan 1 plus A pangkat X kurang dari A pangkat X adalah berapa Oke sekarang untuk mempermudah kita misalkan aja ya Kita misalkan A pangkat X nya itu suatu variable lain Misal B misalkan B misalkan bentuk pertidaksamaan 3 plus 3 A pangkat X itu ditulisnya 3 plus 3 B dibagi dengan 1 plus B kurang dari B Kemudian kita harus ingat Kalau pertidaksamaan itu gak boleh kita kalikan silangnya Jadi dipindah ruas aja nanti yang salah satu ruasnya disama dengan kan 0 Maka ini 3 plus 3 B per 1 plus B dikurangi B itu kurang dari 0 Kalau udah kita samakan penyebut Penyebutnya berarti kita pakai 1 plus B 1 plus B dibagi 1 plus B Berarti 1 digalikan 3 tambah 3 B 1 kali 3 plus 3 B dikurangi Ini kan kalau gak ada penyebutnya artinya per 1 ya Jadi dikurangi Ini 1 plus B dibagi 1 Berarti 1 plus B dikalikan B B kali 1 plus B Nanti kita cari yang kurang dari 0 Berarti kalau ini kita kalikan 1 per 1 1 kali 3 Berarti 3 Ditambah 3 B Min B kalikan 1 Berarti min B Min B kali plus B Berarti min B kuadrat Per 1 plus B Per 1 plus B Itu kurang dari 0 Kemudian yang atas kita operasikan Jadi 3 plus 3 B dikurangi B Maka tinggal 2 B min B kuadrat Per 1 plus B Itu kurang dari 0 Oke Kita faktorkan dulu ya Yang atas ini Ini kan bisa ditulis Kalau misalnya yang kuadratnya mau ditaruh di depan Min B kuadrat Ditambah 2 B Ditambah 3 Kalau difaktorkan Berarti ini min B Ini min B Per Min 1 Kita cari yang kalau dikalikan negatif 3 Kalau dijumlahkan positif 2 Maka min 1 plus 3 Sekarang kita sesuaikan Yang bawah ini kan ada 1 plus B Satunya plus B nya juga plus Kalau ini Tanda negatifnya ditaruh luar Artinya negatif 1 nya dikeluarkan Ini kan tinggal positif B ya B Ini tinggal positif 1 Ini min B plus 3 Per Negatif 1 Ini bisa disederhanakan Jadi bentuk ini Bentuk kuadrat ini Kalau difaktorkan Jadinya B plus 1 Atau 1 plus B Sama aja Dikalikan dengan Min B Plus 3 Per 1 Plus B Itu kurang dari 0 Ini bisa kita sederhanakan ya Jadi tinggal Min B Plus 3 Kurang dari 0 Maka Min B Kurang dari Min 3 Oke Kita cari Titik kritisnya dulu ya Titik kritisnya itu kan Berarti Kita sama dengankan 0 boleh Dari bentuk ini Kita cari titik kritisnya Jadinya Min B Plus 3 Itu Sama dengan 0 Jadi nanti B nya sama dengan 3 Sedangkan B tadi apa B tadi adalah Pemisalan dari A pangkat X Jadi A pangkat X Itu Sama dengan 3 Kalau sesuai dengan Sifat Logaritma Kalau A log B Sama dengan C Ini itu Nanti Ditulisnya gimana B Sama dengan A pangkat C Nah ini bentuknya Sudah sama nih Perpangkatan A pangkat C Berarti ini C nya adalah X B nya adalah 3 Maka ditulisnya gimana A log B Sama dengan X Berarti A Log B nya adalah 3 Itu sama dengan X Jadi X nya itu adalah A log 3 ya Kemudian berarti Dari sini X nya bisa kita ganti A log 3 B nya tadi Oke Kembali lagi Kembali lagi Kalau A log 3 adalah X Maka Dari bentuk ini tadi kan Min B kurang dari Min 3 Karena disini Kiri kanan dan negatifnya Bisa kita kalikan Negatif 1 Semua Kalau dikalikan negatif 1 Min B nya jadi Plus B 3 nya jadi Plus 3 Kemudian Kalau pertidak samaan Kita bagi Atau kita kali Dengan bilangan negatif Itu tandanya berubah Maka B nya itu Lebih besar dari 3 B nya tadi apa B nya tadi adalah A pangkat X Maka ini A pangkat X Lebih besar dari 3 Tadi bentuknya Bisa kita ubah ya Kalau 3 sama dengan A pangkat X Dijabarkannya jadi X sama dengan A log 3 Maka ini nanti Ditulisnya X lebih besar dari A log 3 Oke kita lanjutkan Pembahasan ke soal yang selanjutnya Kimpunan penyelesaian Pertidak samaan 2 log X Kurang dari sama dengan Log X plus 3 Ditambah log 4 adalah Kita ingat-ingat Sifat logaritma ya Kalau ada 2 log X Kita ingat sifat yang ini Kalau ada A Log B Pangkat N Nanti kan akan sama dengan N kali A log B Jadi bilangan yang di depan ini Itu bisa kita tuliskan Sebagai pangkat Dari bilangan yang disini Maka 2 log X 2 log X Kurang dari Sama dengan Log X plus 3 Ditambah log 4 Bentuk 2 log X nya ini Boleh kita tulis sebagai Log X langkat 2 Terus kemudian ini Penjumlahan Ada Kita ingat-ingat sifat logaritma lagi Yang ada unsur penjumlahannya Kalau ada A Log B Kali C Maka nanti Kalau dijabarkan itu A Log B Ditambah A Log C Jadi ini Ini kan sama-sama log Basisnya gak ditulis Artinya dia Basisnya 10 Semua disini Berarti ini bisa kita tulis Log X Plus 3 Dikalikan dengan 4 Maka log X Kuadrat Itu kurang dari Sama dengan Log Ini kita Kalikan satu persatu Jadi 4 X Plus 12 Kiri kanan Sama-sama ada lognya Basisnya sama-sama gak ditulis Berarti basis 10 Ini bisa kita anggap gak ada Maka X kuadratnya Itu kurang dari Sama dengan 4 X Plus 12 Selanjutnya Kita pindah ruas Kita sama dengan Nol Jadinya X kuadrat Min 4 X Plus Sorry Min 12 Itu kurang dari Sama dengan Nol Kita cari Titik kritisnya Titik kritis itu Dari pertidaksamaan Kita sama dengankan Nol dulu Jadinya X kuadrat Min 4 X Plus 2 Itu sama dengan Nol Ini bisa kita faktorkan nih Sorry ini 12 ya Min 12 Sama dengan Nol Kalau kita faktorkan Jadi disini X Disini X Perkalian Yang kalau dikalikan Negatif 12 Yang kalau dijumlakan Adalah Min 4 Berarti Min 6 Plus 2 Gini ya Jadi X nya berapa X Min 6 nya Kita sama dengankan Nol Sehingga X nya adalah 6 Atau X plus 2 nya Kita sama dengankan Nol juga Sehingga X nya adalah Negatif 2 Jadi titik kritisnya itu Adalah Negatif 2 Sama positif 6 Kalau kita gambar Di garis bilangan Yang sebelah kiri Yang kecil Berarti yang negatif 2 Yang sebelah kanan Itu yang lebih besar Berarti disitu 6 ya Ini kita bagi Jadi 3 daerah Daerah mana Yang memenuhi Yang diminta itu X kuadrat Negatif 4X Min 12 Kurang dari Sama dengan Nol Kita coba Kita substitusikan Disini Antara negatif 2 Sama Sampai 6 Itu kan disini Ada angka 0 Kalau angka 0 Kita masukkan Ke pertidak samaan ini Jadinya adalah Nol kuadrat Dikurangi 4 kali 0 Dikurangi 12 Kurang dari Sama dengan 0 Ini berapa Negatif 12 Kurang dari Sama dengan 0 Pernyataan ini Pernyataan yang benar ya Karena Pernyataan yang benar Maka Daerah ini itu Memenuhi Jadi Daerah yang diminta Itu memenuhi Kemudian Yang sini Daerah yang sini Bilangan yang lebih besar Dari sama dengan 6 Misalnya kita ambil 7 Maka jadinya apa 7 kuadrat Dikurangi 4 kali 7 Kurangi 12 Apakah dia Kurang dari Sama dengan 0 Kita Jumlahkan Ini 49 49 Kurangi 14 Kurangi 12 Apakah kurang dari Sama dengan 0 49 Kurangi 14 Kurangi 12 Jadi sama kayak 49 Dikurangi 26 Jadi 23 Apakah 23 Kurang dari 0 Tidak Berarti pernyataan ini Salah Jadi daerah ini itu Bukan daerah penyelesaiannya Langkah yang sama Kita terapkan ke sini Bilangan yang sebelah kirinya Negatif 2 Berarti Bilangan yang lebih kecil Dari negatif 2 Misal kita ambil Negatif 3 Maka disini nanti Negatif 3 Kuadrat Kemudian dikurangi 4 Kali negatif 3 Dikurangi 12 Kurang dari Sama dengan 0 Ini berapa? 9 Negatif 4 Kali negatif 3 Plus 12 Kurangi 12 Kurang dari Sama dengan 0 12 Kurangi 12 0 ya Berarti tinggal 9 Maka 9 ini Apakah kurang dari Sama dengan 0? Tidak Maka pernyataan itu Salah Berarti Daerah ini Bukan daerah penyelesaian Maka Himpunan penyelesaiannya Itu apa? Himpunan penyelesaiannya Itu adalah Daerah antara Negatif 2 Sampai 6 Nulisnya Negatif 2 Kurang dari Sama dengan X Kurang dari Sama dengan 6 Jadi Opsi jawabannya Sesuai adalah Yang C Selanjutnya Himpunan X Y Adalah penyelesaian Dari sistem Pertidaksamaan X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 6 Dan X kuadrat Per 2 Ditambah Y kuadrat Per 8 Itu sama dengan 3 Jumlah Dari semua nilai X Yang memenuhi Adalah Oke Kita tulis Persamaannya dulu ya Yang pertama itu X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 6 Yang kedua Oke ini yang pertama Yang kedua X kuadrat Per 2 Ditambah Y kuadrat Per 8 Itu sama dengan 3 Kita bikin Biar kiri kanan ini Nggak ada Bentuk Pecahannya ya Jadi kiri kanan ini Bisa kita kalikan Dengan 8 Kalau dikalikan 8 8 Dikali X kuadrat Per 2 Maka jadinya 4 X kuadrat 8 Dikalikan Y kuadrat Per 8 Jadinya Y kuadrat 3 kali 8 24 Ini tadi Persamaan yang pertama Ini persamaan yang Kedua Oke Kita jadikan 1 sekarang X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 6 Dan 4 X kuadrat Ditambah Y kuadrat Sama dengan 24 Kita kan mau cari Jumlah dari Semua nilai X Yang memenuhi Berarti kita cari X nya Kita eliminasi Y nya Karena ini Koefisiennya udah sama Bisa kita langsung eliminasi Kita kurangi 6 Dikurangi 24 Negatif 18 X kuadrat Dikurangi 4 X kuadrat Min 3 X Kuadrat Maka X kuadrat Sama dengan Negatif 18 Dibagi dengan Negatif 3 Maka X kuadratnya Adalah 6 Kalau X kuadratnya 6 Maka X nya itu Berapa? X nya itu Plus minus Akar 6 Artinya apa? X pertama Boleh akar 6 X kedua Boleh negatif akar 6 Sekarang pertanyaannya adalah Jumlah dari Semua nilai X Yang memenuhi Karena yang memenuhi Ada dua ini Akar 6 Dan negatif akar 6 Ini kita disuruh Mencari jumlahnya Akar 6 Ditambah negatif akar 6 Adalah 0 Maka jawabannya Yang sesuai Adalah yang Jai